Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berjanji kembali akan merevitalisasi sejumlah pasar rakyat di kota Potianak pada tahun 2018 ini. Kali ini yang menjadi target perbaikan ialah lokasi penjualan ikan di kawasan Pasar Flamboyan, Jalan Kajah Mada. Untuk revitalisasi pasar ikan Flamboyan, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar 18 miliar rupiah. Sementara mengenai model arsitektur, disesuaikan dengan bentuk bangunan induk Pasar Flamboyan sendiri. Akan diprogramkan, akan dianggarkan tahun 2018 untuk dibangun menyesuaikan pasar Flamboyan yang sudah ada. Supaya lantainya, bangunannya itu berkualitas dan dilengkapi dengan air bersih dan sirkulasi barang dan manusia yang benar-benar membuat masyarakat pengunjung maupun berdagang nyaman. Tak hanya kondisi fisik, perbaikan lingkungan sekitar juga akan dibenahi, termasuk ketersediaan air bersih dan fasilitas pendukung lain. Pemkot meyakini pembangunan pondasi sudah bisa mulai dilakukan pada Maret 2018 mendatang. Selama pembangunan berlangsung, para berdagang dipastikan tetap bisa berjualan dengan tempat yang siap disediakan nantinya. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak